Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin membuat mic eksternal langsung dicolokkan ke HP, Anda bisa menggunakan bekas handset seperti ini ya. Ini bekas handset. Kita lihat ini. Ini sudah bolong, sudah ruksak. Ini kita akan menggunakan bekas handset ini agar bisa kembali berfungsi sebagai mic eksternal yang bisa digunakan untuk merekam. Bagi para youtubers, ini tentu sangat bermanfaat. Seperti yang Anda dengar, saat ini saya menggunakan mic eksternal yang saya produksi sendiri. Namun sebelumnya, bisa diperhatikan, ini ada 4 pin. Taruh dari bawah A, B, yang kedua, C, yang ketiga, dan D. Nah, untuk yang mic itu berada pada paling atas ya, yang ini. Ini untuk mic, ini yang gak jelas ya. Nah, ini untuk mic ya. Yang ini gambarnya, bener. Untuk mic, dan yang ini untuk slide-nya ya. Apa itu? Ground, ini untuk ground. Ini ground yang ada di paling atas, ini adalah untuk jalur mic. Untuk mengeceknya, kita memerlukan apometer, ya, untuk testernya. Kita juga memerlukan gunting, ya. Terus dan solder untuk nanti menyambung, ya. Kita memerlukan selder gunting untuk nanti menyambung kabel. Terus apa lagi ya? Oh, ini. Kita memerlukan selasi. Ini saya coba tanpa mic, untuk tidak menggunakan mic eksternal. Kita akan ukur nyari, ini ya. Nyari yang, ini kan yang, apa? Ini yang mic. Kayak ini yang untuk ground-nya, ya. Yang ini, yang ini mic. Kita cari, cuma ini aja, ya, carinya. Mic ini juga bisa dipungsikan. Mic yang ada di, apa, yang ada di bekas handset-nya. Buat ngerusaknya gampang, ya. Nah, ini kan ada mic-nya. Dan ini udah kelihatan. Lupa itu. Kelihatan, mana jalur kabelnya. Ini sangat mudah. Berarti, jalur kabelnya itu adalah... Oh, gak kelihatan. Nah, ini ya. Ini udah dibongkar tadi. Ini kelihatan. Jalur kabelnya, ini. Yang... Hitam sama merah. Yang hitam sama merah. Berarti kita cari yang hitam, ya. Kita pasang solder-nya. Yang akan kita ambil adalah kabel yang jalur ke sini, ya. Yang jalur ke sini. Yang kita ambilnya. Ini, jalurnya dia, jalur ke sini. Kabelnya. Nah. Kita buang aja yang ini. Nah, ini masuk gampung. Dan... Audio, ya. Kita potong aja lah. Kita cek. Apakah benar ini jalurnya. Apakah ini yang terjadi jalurnya? Kita cari yang... Mic. Mic ini. Nyalainya ini. Jangan mic. Dan ini yang slave. Ya. Jalan. Berarti yang mic yang merah, ya. Oh iya namanya merah ini yang ground mic-nya yang merah ini ini kameranya lok-lokan ini yang mic ini yang ground-nya ya sudah pasang ini di kodot mic-nya ini juga yang tadi kita akan sambung merah mic-nya merah mic dan yang lainnya harus lebih yang hijau yang ini mic-nya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saat ini saya sedang menguji coba. Ini mic yang tadi kita buat, kita uji coba dulu, dan ini suaranya, ya, sebegini suaranya. Oke, demikian tutorial kali ini, terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.